Hmm, boneka ini bosenin. Males, ah. Aku punya yang lebih baik. Lihat dia. Cantik banget. La 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 la. Mau buang sampah nih. Hah? Apa itu? Ngapain kamu di sini? Masa kamu dibuang? Tenang, aku mau jadi mama barumu. Kenapa? Hah? Kenapa nih? Dih, dimana aku? Ada apa nih? Wow, lihat tempat ini. Itu bonekaku ya? Bukan, ini punya aku. Gak apa-apa, aku punya yang lebih bagus. Lihat dirimu. Kotor banget. Kamu harus dibersihin. Diem ya. Hah? Au, ada yang bocor. Aku emang butuh mandi. Segarnya. Tenang, kamu gak kulupain kok. Tadahin aja beberapa tetes air. Kurasa cukup. Ini bisa buat bersihin kotoran. Kamu bakal kayak baru lagi. Kadang kita butuh dimanjain. Baring yang nyaman ya. Sikat gigi ini mungil banget. Stabil. Buka lebar. Senyumu bakalan cemerlang. Aku harus pakai kacamata hitam untuk lihat kamu. Gigimu udah bikin silau nih. Sekarang giranku. Oh, nenangin banget. Ini baru hidup. Kamu suka? Kita mau ngapain nih boneka? Hmm, kurasa rambutmu perlu dibetulin. Ini agak bosenin. Tenang, aku tahu solusinya. Aku alih tata rambut. Uh, itu salahmu. Ayo cobain lagi. Kamu kayak habis diseret lewat semak-semak. Oh, nyebelin banget. Senang ketemu lagi, sayang. Oh, aku tahu. Bentar. Ini buat boneka aku. Oh, oke. Aku butuh alat khusus. Dimana ya? Aha, ini yang ku cari. Ini mungkin sulit. Jangan gerak. Pertama, aku butuh mangkuk. Untuk kamu. Cantik banget. Udah selesai? Wow, beda banget. Ya, kamu harus bayar dulu. Eh, iya. Pakai permen ya? Ini alasannya aku gak bisnis sama bocah. Rasanya luar biasa. Aku merasa beda. Wow, lihat rambutnya. Kamu mau tampilan baru? Kapan terakhir kamu pakai sampo? Hmm, aku harus gimana? Ntar dulu. Mungkin ini bisa kupakai. Ini layak dicobain. Taruh boneka di meja. Lalu potong rambutnya. Wow, kamu keren kalau rambutnya pendek. Hmm, tapi gak cocok kalau botak. Kepala bonekanya mau kukasih benang. Aku bisa pakai berbagai warna. Tampilannya akan lebih memukau nih. Nah, sisa benangnya akan kupotong. Kepalamu akan kupasang lagi. Wow, andai aku punya rambut kayak gitu. Kamu luar biasa. Aku jadi ngiri. Pasti alfa juga. Hmm, selai coklatnya lezat. Cobain ya. Aduh, kamu belepotan coklat. Sorry banget ya. Bajumu harus diganti. Untung aku punya skoper baju cadangan. Aku siap ngadepin semua situasi. Gimana? Himut kan? Ayo cobain. Kamu bakalan suka, Be. Wow, kamu luar biasa. Kamu sih selalu keren pakai baju apa aja. Tapi kamu cik banget. Harusnya kamu ikut catwalk nih. Wow, aku speechless. Dan kucing sebagai aksesori. Sentuhan bagus. Kalau yang lebih casual, ini pas untuk jalan-jalan. Gak more, tapi casual. Keluar sama ciwi-ciwi. Baju ini cocok buat seru-seruan. Kamu akan jadi bintangnya pesta. Keren banget, Besti. Wow, lihat baju-baju itu. Lebih keren dari isi lemariku. Kayaknya kamu butuh gaun baru. Saatnya pesta belanja. Idi, buka-bukaan. Ups, sorry. Aku gak tau mau liat kemana. Tenang, udah aku tutup. Hei, Ava. Pinjimin itu dong. Tos kaki. Di belakangmu. Aku barusan pake kuteks. Please, aku butuh banget. Oke, ambil aja. Tuh, jijiknya. Makasih, ini akan membantu. Pertama, potong bagian jari kaos kaki. Kayak gini. Lalu potong segitiga kecil di kedua sisi. Bagus. Mau nyobain? Wow, keren. Aku mau punya gaun kayak gitu. Makasih, Ava. Hah? Aku gak denger. Yaudah. Oh, oh yey. Ya ampun. Kena kakinya. Biar ku lepas deh. Sorry banget ya. Kamu mau maafin aku. Kami, ahli seni, sayang. Jangan khawatir. Kami dengar tentang sepatu itu. Aku suka yang orisinal. Sapuan kuasnya unik. Yang lebih oke sih ada. Tapi gak apa-apa. Aku tahu kamu terkesan. Kalau kamu... Hmm, aku gak yakin. Apa? Oke, aku suka. Nah, gitu dong. Aku mau yang sempurna. Aku ada ide. Aku butuh semangkuk air dan tuangin cat kuku. Aku mau pake banyak warna, nih. Biar hasilnya keren. Tuh rasa cukup. Celupin sepatu ke dalamnya. Gerakin di seluruh air. Biar semua warna nempel. Wow, lihat tuh. Bonekaku punya sepatu unik. Wow, karyamu indah sekali. Rumah-rumah mau udah dimilang, pasti ngiri. Oke, kami ambil. Hah? Sepatunya dicelupin cat kuku. Mau nyoba juga deh. Kalau gampang gitu. Tinggal nyari sepatunya aja. Ayolah, dimana dia? Aku harus nyari online. Nggak ada yang bisa kebeli. Semuanya mahal. Aku harus gimana? Aku tahu. Aku punya simpanan darurat. Yah, pasti kerjaan tikus, nih. Kenapa nasibku selalu gini, sih? Sekarang aku harus gimana? Kali aja ada uang di bawah sini. Ada lem tembak dan pulpen. Ini bisa dipakai. Saatnya berkreasi. Aku mulai dengan pakein balon di kaki boneka. Ini biar kakinya nggak belepotan. Juga mirip kaos kaki. Olesin lem pada balon. Ini akan jadi cetakanku. Lalu aku butuh sepotong foam. Gambar bentuk kaki. Lalu potong foamnya. Sekarang bisa diwarnai, deh. Aku mau bikin efek pelangi. Aku pake berbagai warna sampai ke atas. Wow, kayaknya luar biasa. Olesin lem di satu sisi foam. Lalu pasang cetakan lem pada foam. Buat buatan sendiri, nih. Tapi ini belum selesai. Lemnya mau kuarnain pake tip X. Bikin titik-titik dengan tip X. Keren banget, nih. Dan ini bikinanku sendiri. Semoga bonekaku suka. Yuk, dicobain. Pas banget. Luar biasa. Kamu modis banget. Kamu punya bakat alami. Hah? Wow, lihat tuh. Ini bukan halusinasi, kan? Ada anak jenius di sini. Eh, mau kemana? Aku harus lihat bot itu. Oh, hei. Bravo. Karyamu luar biasa. Makasih. Baru kali ini ngeliat bot kayak gini. Ini buat aku. Tunggu, kamu mau beli bot itu? Ini gak dijual buat bonekaku. Tapi kamu bisa jadi viral. Aku cuma mau bonekaku bahagia. Ayo kita pergi. Kita imut banget, deh. Tunggu, kamu butuh ponsel sendiri. Aku beli ini untuk kamu. Sekarang kita bisa cetan. Itu gak sopan. Kamu harus berterima kasih. Yuk, dicobain lagi. Pegang di sisirnya. Hmm, aku harus nyari solusinya. Makasih, tangan misterius. Hmm, sulit nih. Ini bakal butuh banyak perencanaan. Tangan bonekaku kecil banget. Kalau aku, aku bisa desain tas. Ini bakalan keren. Ah, jelek banget. Terlalu bosenin dan polos. Harusku ulang nih. Fokus, Ava. Aku tahu, aku bisa. Ini udah lebih bagus. Tasnya butuh tali rantai. Wow, mewah banget. Aku harus jadi desainer. Aku jenius. Aku butuh foam emas. Potong berbentuk huruf T. Lalu lepasin pelindung perekatnya. Tipat ujungnya. Dan tekan jadi satu. Lalu lipat bagian yang panjang di atasnya. Jadi deh tasnya. Tinggal kurang rantainya. Wow, aku mau pake ini. Ini dia. Tas yang kamu butuhin. Semua barangmu bisa disimpen di sini. Bisa muat banyak kok. Ponselmu gak akan ketinggalan lagi juga sisirmu. Lihat, semua muat kan? Wow, kamu luar biasa. Ini harusku foto. Ini pasti akan ku unggah. Senyum. Kita live. Ada pesan untuk penggemarmu? Oh hai. Pastiin aku cantik ya. Ah, minggir kak. Aku ngomong sama boneka itu. Sorry ya. Hei. Tolong keluar dari kamera. Ini penghinaan. Emang aku ngapain sih? Ini kesempatanku. Aku mau ini. Ini yang kubutuhin. Aku harus cepat. Jangan sampai Ava tahu. Akanku potong tambalannya. Aku suka warnanya. Lalu aku butuh risleting. Olesin lem di kedua sisi. Lalu tempel foam glitter. Terus aku bentuk. Lipat kayak gini. Lalu tempel di karton. Pastiin udah aman ya. Oles lem di pinggirnya. Syukurlah tanganku stabil. Kurasa cukup. Lalu tempelin foam ke situ. Jangan sampai ada celah. Pulang di sisi yang berlawanan. Lalu potong percah dengan bentuk yang sama. Terus tempelin foamnya. Dan beri dua titik lem di bagian atas. Kayak gini. Tempel kain kecil di situ. Dan di sisi yang tanpa kain percah. Bonekaku punya ransel. Ini dia. Ini buat semua barangmu. Wow, andai aku sekeran kamu. Bisa dicepetin gak? Dimana ya? Ennibilitas itu. Kayaknya keren. Oh, makasih. Imut kan? Aku suka banget. Tunggu. Itu gaunku ya? Apa? Enggak, gak ada gaun kok. Aku cuma... Kita bahas nanti ya. Aku mau ngambil sesuatu dari lokerku. Kangen deh. Kamu stylish banget. Yah, namanya juga bonekaku. Kamu sahabatku. Lihat rambut emasmu. Wih! Tidak! Bonekaku. Kamu ngapain? Hei, apa kabar? Siniin. Kamu jahat banget. Emang enak. Aku harus ngambil bonekaku. Wah, kita juara. Mereka dari mana? Apa mereka? Kamu gak apa-apa. Gimana kabarnya? Tenang, bakalku perbaiki. Wow, disini bau banget. Aha, dapat. Tunggu, ada kulit pisang. Kamu akhirnya selamat. Iuh, kamu kelihatan jorok. Oh, kamu lagi. Lihat apa yang kamu lakukan ke bonekaku. Aku harus bersihin kamu. Gak bisa begini. Kamu perlu mandi. Waktunya memanjakan diri. Kamu berhak dapat hal terbaik dalam hidup. Aku tahu kamu pasti suka. Oke, mari buang pakaian kotormu. Jangan pakai lagi. Ayo masuk. Dan tambahin gelembung. Permen ini yang kubutuhin. Uh, kayak jacuzzi. Gimana suhunya? Nah, udah cukup. Silakan keluar. Mau scrub pembersih. Kita pakai sekat gigi ini dan pasta gigi arang. Wow, nodanya banyak. Aku yakin pasti geli. Aku iri banget. Ini bakal menghilangkan semua kotoran dan debuk. Nah, cakep. Sekarang kita keringin. Jangan sampai masuk angin. Sekarang kamu udah bersih. Gak kayak boneka lain. Aku bisa denger kamu, tau? Kita gak butuh soda biar kamu lebih bersih. Aku punya pembersih berbusa yang ampuh ini. Semprotin ke badanmu kayak gini. Sekarang kita pakai sekat pembersih. Kulitmu bakal glowing abis ini. Coba dikit, ah. Lembut banget. Gimana rasanya? Aku tau, pasti enak. Sikat ini melakukan tugasnya. Dengan super cepat. Sekarang kita keringin kamu. Beres. Selesai. Dan kamu jadi wangi. Eh, ada yang bisa kubantu? Oh, ide bagus. Waktunya masker wajah. Ayo baring lagi. Masukin pasta gigi ke mangkuk. Dan tambahin glitter. Sekarang aduk semuanya sampai rata. Aduk sampai jadi pasta. Ambil kuas untuk mengaplikasikannya. Segini cukup. Aku juga mau ikut. Jadi ahli kecantikan itu butuh kerja keras. Ah, waktunya nyantai. Bagus juga sih. Tapi kita punya tugas yang lebih penting. Kita harus merapikan rambutmu. Hmm, butuh warna baru. Pertama, kamu harus terlindung. Bungkus pita di sekitarmu. Pernah dengar tentang bungkus rumput laut? Ini sama bagusnya. Meski mungkin agak lengket. Hmm, aku jadi ingat kostum Halloween terakhirku. Pakai ini di wajahmu. Usil dikit, ah. Hei, disini. Serius, Molly? Kamu harus berusaha lebih keras. Oh, kukira bakal berhasil. Kita coba lagi nanti. Ayo warnain rambutmu. Jangan bergerak. Kamu nggak cocok rambut pirang. Ini lebih cocok. Kamu pasti suka. Percaya deh, rambut kita menjauh lebih baik. Kita bisa buka pitanya. Orang-orang rela bayar mahal lho. Ah, nyamannya. Kulitku terasa halus. Hei, apa sih? Matiin dong. Stop! Bentar. Eh, kamu kenapa? Aku? Kenapa? Ugh, singkirin ini dariku. Bentar. Aku bisa pakai kertas berwarna ini. Aku butuh dua mangkuk air hangat. Mulai dari yang pink. Masukin ke mangkuk. Kertas ini mewarnai airnya. Warna pink cerah. Kita lepas masker wajahnya. Sekarang celupin rambutnya ke air. Semoga kamu bisa nahan napas. Ini pewarna rambut yang bagus. Sekarang lanjut ke biru. Celupin ujungnya aja. Cakep banget. Beda banget ya. Gimana menurutmu? Lumayan, menurutku. Kamu di pihak siapa? Lihat pakaian imut ini. Cocok banget sama rambutmu. Kamu bakal jadi boneka tercantik yang pernah ada. Oh, lihat itu. Ayo sini. Jangan malu-malu. Ya ampun. Serasa jadi putri kartun. Balik lagi ya. Aku dapat ide bagus. Kita ambil PR matematikaku. Tapi emang plastiknya aja. PR-nya buang. Aku udah pasti lulus. Waktunya jadi kreatif. Kupu-kupunya ngasih inspirasi. Jadi aku mau mengabadikan keindahannya. Gambar sepasang sayap di atas plastik ini kayak gini. Lalu aku mau nambahin beberapa detail. Terus bagi sayapnya jadi beberapa bagian. Wow, cakep banget. Terus potong deh. Selanjutnya aku butuh sebotol kuteks. Aku mau pakai kuteks perak berkilau. Aku mau warnain sayapnya. Jangan warnain semua bagiannya. Abis itu aku butuh payat cermin. Taburin di atas kuteks. Pakai warna pink dan perak. Sekarang aku mau buang sisanya. Efeknya cakep. Sekarang aku bisa nempelin sayap ini ke gaun bonekaku. Wow, kamu kayak peri ajaib. Andai aku punya gaun kayak gitu. Cantiknya. Hah, kayaknya aku nggak bisa bikin kayak gitu. Lagian aku juga nggak mau. Terlalu banyak warna pink. Tapi kamu nggak bisa pakai pakaian ini. Aku bikinin bajunya ya. Aku pengen motong lingkaran dari kain hitam ini. Selanjutnya tempel tali sepatu di tepinya. Nah, gampang. Mari lihat hasilnya. Pas banget. Tapi butuh ikat pinggang. Permisi ya. Gimana? Kamu cantik banget. Semua cewek dan boneka butuh gaun hitam kecil. Hmm, kayaknya kita perlu menata rambutmu. Silahkan duduk. Kepang pasti cocok. Nggak sulit kok. Aku udah sering latihan. Aku butuh karet gelang buat menahannya. Wah, rambutmu bagus. Serasa lagi ngaca. Iuh, sepatu cats ini lusuh banget. Tapi kita harus gimana? Aku pikir dulu. Pasti ada yang bisa kupakai. Hmm, coba kulihat. Aha, itu solusinya. Aku tinggal ngambil. Bentar, kamu ngapain? Eh, jangan coba-coba. Aku serius. Kita nggak punya waktu buat ini. Eh, nyebelin banget. Psst. Hey, aku butuh kotex itu. Yang ada di sana. Iya, yang itu. Ayo cepat. Makasih. Kamu perlu latihan PDKT. Malu-maluin aja. Oh iya, sampai mana tadi? Ayo ubah sepatu cats ini. Kotex ini bakal memberi kilau yang indah. Jangan ada yang terlewat. Begitu kering, bisa kita pakai. Wow, kamu harus jalan di catwalk. Kamu cantik banget. Kayak aku. Serasa lagi ngaca deh. Kan, ada banyak warna. Selain hitam. Tapi kamu juga butuh sepatu. Hmm, gimana ya? Bentar, aku tahu. Aku bisa pakai marshmallow ini. Ini agak unik. Tapi aku tahu harus apa. Kita pakai pengering rambut buat melelehkannya. Oke, panas. Tapi biar lebih cepat. Baunya enak. Sekarang aku mau nambahin pewarna makanan. Sedikit aja. Sekarang kita aduk. Jadi pengen ku makan. Uh, lengket banget. Sekarang kita taruh di atas meja. Giling jadi tipis kayak gini. Lalu potong tiga bentuk pakai pola ini. Lentur banget. Aku bisa membentuknya jadi sepatu bud. Lalu tambahin beberapa detail. Nah, siap deh. Super lembut dan nyaman. Wow, aku terkesan. Kamu cantik banget sih. Aku jadi bangga deh. Eh, tos dulu. Hasil kita bagus. Oke, tapi jangan kasih tahu siapapun. Kita sekarang jadi bestie. Enggak, jangan harap. Tapi boneka kita bisa. Kita harus main bareng lagi. Buat mereka pastinya. Hei Barbie, main yuk. Oh, makasih udah inget. Aku mau coba yang beda. Seneng deh bisa main bareng. Hah? Itu boneka baru ya. Lihat dong. Eh, enggak. Ini punya aku. Siniin. Sekarang punya aku. Hei, santai dong. Enggak. Oh, dia cantik. Kayaknya dia mau naik mobil. Gimana rambut pirang? Brum, brum. Wow, rambutku ketiup angin. Eh, bosen. Si pirang gak mau ke pesta aja. Dia gak punya temen. Kamu jahat. Kocak banget. Tangkep nih. Kok tiba-tiba pusing? Pergi dulu. Barbie, kamu gak apa-apa. Tega banget dia giniin kamu. Tenang, aku bantu. Lihat, kamu balik lagi. Kayaknya enggak deh. Kamu butuh makeover. Wow, lihat tuh Barbie. Kamu butuh itu tuh. Rambutmu berantakan banget. Iya deh, iya. Tunggu apa lagi? Ayo kita cukur. Diam dulu ya. Gak lama kok. Kamu botak juga cakep. Aduh, jangan. Singkirin cukurannya. Kayaknya enggak. Kamu bakalan suka deh. Aku gak yakin. Wow, kepalamu berkilau. Rambut pirangku yang cantik. Tunggu aja sampai kamu tidur. Aku hampir selesai. Kenapa harus gini sih? Seriusan, ini gak keren banget. Lalu, aku butuh jarum. Pakai ini buat bikin rambut baru kamu. Tusukin jarum ke kepala Barbie. Dan rambutnya gak bakal kemana-mana. Kayak hair extension aja. Hmm, bagus kok. Percaya deh, kamu bakalan cantik. Tapi, kepalaku botak. Jelek banget. Cuma butuh waktu kok. Tambahin helai terakhir. Gimana penampilanku? Wow, keren banget. Tapi, kita butuh sedikit warna. Taruh cat kuku ke sikat maskara. Terus, sisirin ke rambut Barbie. Wow, warna ini cocok sama kamu. Pilihan bagus. Aku emang pengen warnain rambut. Tapi, Ken suka rambut pirangku. Nah, kayaknya cukup. Next, kita tambahin aksesoris ya. Pake anting ini. Uh, mewah. Wow, kamu jadi cantik banget. Aku suka. Apa lagi nih? Baju ini lucu deh. Matching banget sama rambut kamu. Uh, jadi berasa gaya banget. Kamu berbakat soal fashion. Aku tahu siapa yang bakal suka. Halo. Wow, kamu cantik banget. Oh, kalian pasangan yang serasi. Aku jadi terharu. Cium, cium. Ya, mau gimana lagi? Uh, aku punya pacar. Uh, jangan. Aku belum gosok gigi. Iya, berasa nih. Oh, akhirnya kejadian. Kayak didongeng. Oh, wow. Kamu punya boneka lain. Uh, mereka ciuman. Kamu emang bisanya ganggu. Aku punya hadiah buat kamu. Hehe, enjoy. Ih, jijik banget. Nah, kalau kamu. Ow. Wih, gokil. Eh, maksudnya dia jatuh. Wuhu. Lihat, kamu bisa terbang. Laik lagi, lagi. Wih. Seru banget. Aku selalu seneng main sama kamu. Aku perlu naik gaji nih. Hei, ada paket. Beneran, buat aku. Bentar ya, Barbie. Oke, aku tunggu. Kabur. Ini apa ya? Nggak ada nama pengirimnya. Hmm, menarik. Oke, ayo kita buka. Halo. Apa? Apa ini? Kamu lihat kan, Barbie? Wow, apa tuh? Aku boneka barumu. Yang ada kamu serem. Tunggu. Ini aneh banget. Dia niruin gerakanku. Hmm, bentar deh. Ini seru juga sih. Ngebosenin. Oke, ayo beraksi. Aku juga bisa joget. Lihat nih. Iya, terserah. Gaya bebas. Sekarang giliranku. Eh, kamu ngapain? Rasain nih. Hei, berhenti. Aku nggak bisa lihat. Aku yang berkuasa di sini. Kenapa kamu gitu sih? Karena ini aku. Apa? Kok bisa? Sini kamu. Anak nakal. Wow. Barbie, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma cemong kok. Maaf ya. Sini, aku bersihin. Semua bakal baik-baik aja. Please, cepetan. Ini bau. Hmm, kita harus mencet jerawat ini. Wow, isinya banyak juga. Ini yang gede. Jijik sih. Tapi, nagih. Yuck. Kita harus beli sabun muka yang bagus. Ini banyak banget. Makasih ya. Kamu teman yang baik. Aku suka mencetinnya. Hmm, terus apa lagi ya? Oh, aku tahu. Aku butuh pasta gigi ini. Terus aku taruh di wajahmu. Kulitmu bakal glowing. Beneran. Rasanya nyaman. Tunggu. Uh, sejuk. Kamu layak dapetin yang terbaik. Bubuk kemas ini bisa nambah kilauan. Kamu manjain aku. Aku nggak sempat perawatan. Ini enak banget. Kayak di spa. Paling nggak aku punya. Tidak. Sekarang, yuk kita gosok. Diam ya. Lumpurnya bakal hilang. Hehe, geli. Gimana rasanya? Oh iya, di situ. Nikmat banget. Aku jadi tenang. Kamu bersinar. Sekarang, benerin rambut. Kita cepol aja gimana. Hmm, ada yang kurang nih. Pake jaket baru yuk. Nah gitu dong. Wow, aku ngerasa cantik. Tiatih cowok-cowok. Aku akan mencuri hatimu. Aku suka outfit baru ini. Seleramu oke banget. Kamu gorgeous. Aku jadi iri deh. Ayo foto dulu. Pose dong. Cakep, Bert. Lihat gimana hasilnya. Wow, ini sih harus dipos. Wow, kece banget. Ya ampun. Lihat, yang nge-like banyak. Aku jalan-jalan dulu ya. Halo Hollywood, aku datang. Aku bakalan jadi bintang. Semua impianku jadi nyata. Maju terus. Waktunya bobo. Kamu harus bobo cantik. Kamu juga ya. Kamu butuh itu. Mimpi indah. Aku mau me time dulu. Hehehe, aku harus nyalain TV. Hah? Oh, apa nih? Pecahin bola pakai jarum. Oh, wow. Terus ambil sedikit kain biru. Dan sedikit kain kuning. Potong yang kuning jadi bentuk mahkota. Terus tambahin beberapa detail. Abis itu, balutin ke bola. Keren, kan? Wow, aku suka. Terus mau dipakai apa sama dia? Waktunya operasi. Sakit dikit gak apa-apa ya. Sejauh ini bagus. Tunggu bentar. Pasang kepala barunya. Ini baru peningkatan. Eh, kok? Ih! Apa sih ribut-ribut? Ah! Kenapa jadi gini? Selamat menikmati ya. Senangnya nari sama kalian. Kalian udah aku anggap keluarga. Hmm? Keluarga? Agak-agak pusing nih. Aku mau muntah. Udah, ikutan aja. Eh, guys. Kalian tau yang seru-seru gak? Maksud kamu? Aku pengen punya bayi. Oh, akhirnya kamu bilang. Jadi, aku disini aja nih. Oke, bikin kamu nyaman dulu ya. Taruh tanah liat kerajinan di perutnya. Terus lapisin plastik. Lalu tambahin tanah liat lagi. Lapisin pake lem. Yang banyak ya. Nah, ini cukup. Terus biarin sampe keras. Sempurna. Ayo, Barbie. Oh, bayinya nendang-nendang. Ya ampun, kayaknya mau keluar. Minggir. Jangan buang waktu lagi. Gak nyangka bakalan terjadi. Ini seru banget. Aku bakalan jadi ibu. Ayo kita mulai. Tarik napas. Kamu mah gampang ngomongnya. Ada apa nih? Semuanya oke, sayang. Aku lihat kepalanya. Ini dia. Anakmu laki-laki. Selamat ya. Dia cakep. Apa? Kok gak mirip aku? Matanya mirip kamu, Barbie. Kita harus bicara. Kamu harus jelasin. Ups. Gimana ya? Oke. Kayaknya aku pergi dulu. Wah, akhirnya waktunya tiba. Tidak boleh ditunda. Tunjukkan jalannya. Halo? Ini harusnya cukup. Ya, sempurna. Hah? Aku lagi gak nunggu siapa-siapa saat ini. Semoga bukan masalah. Oke, siapa di situ? Jangan macam-macam ya. Pasti cuma hewan atau apalah. Eh, tunggu dulu. Itu boneka ya? Siapa sih yang meninggalkan ini di depan pintuku? Dan kenapa bonekanya kotor menjijikan? Hmm, apa pikiran kita sama? Sini, ikut aku. Aku mungkin gak tahu kamu dari mana. Tapi kamu menuju ke arah yang baru sekarang. Serahkan padaku, boneka kecil. Ini gak akan sakit sedikit pun. Aku akan membuat sedikit penyesuaian. Banyak bagian kecil yang harus dikerjakan. Andai kamu sedikit lebih besar. Hmm, pertama-tama, aku bersihin kamu dulu. Gak tahu deh kamu dari mana aja. Aku butuh odol ekstra nih. Dan sedikit glitter boleh juga. Mantap! Waktunya gosok-gosok. Aku bisa lihat kotorannya mulai terangkat. Nah, sabar ya boneka manis. Sekarang dilap dulu sedikit. Aha, kelihatan jauh lebih baik. Kita lepas dulu baju kotor ini. Gak mungkin ada yang lebih kotor dari baju ini. Kamu akan merasa lebih baik setelah mandi. Sekarang giliran perawatan kulit. Setiap boneka layak tampil glowing. Dan aku pakai produk yang bagus untukmu. Terasa nyaman kan boneka? Sekarang masker wajah buat tantangan. Susah cari yang pas ukuranmu. Jadi aku buat sendiri untukmu. Dan sepertinya ini pas banget. Sekarang rasakan sensasi kulit yang menggelitik. Selanjutnya, kita bikin rambut pirangmu jadi lebih cetar. Betul sekali, rambutmu akan jadi sehitam malam. Seperti yang dilakukan di salon. Ya, miriplah. Tunggu beberapa menit dan boom! Selesai. Sekarang lepas masker wajahnya. Wah, cantik banget. Mwah, sempurna. Nah, menurutmu gimana tangan? Coba kasih aku kukumu dong. Ayolah, gak sakit sama sekali. Diam dulu dong. Ehh, kenapa dia benci aku banget? Tangan, itu kamu ya? Ehh, nyebelin banget. Yaudah, terserah si tangan mau apa. Tapi apa lagi yang bisa kulakukan denganmu? Gimana dengan tangan kecilmu-milmu? Pasti bisa ku bikin jadi lebih bagus. Semua mulai kelihatan mendingan. Aku hanya butuh beberapa perlengkapan. Uh, udah lama juga gak ke bawah sini. Ada gak ya yang bisa kupakai di sini? Hmm, gimana kalau ini? Pas banget yang kucari. Baiklah, nona kecil. Waktunya rapihin kukumu. Kamu udah gak sabar, kan? Tapi pertama, kamu perlu beberapa kuku. Kamu ingin seberapa panjang? Kita bisa mulai di sini dan memotongnya nanti. Wah, lumayan kerja keras juga. Tapi sebaiknya aku kikir dikit. Dan sekarang sapuan warna. Dan warnanya hitam tentunya. Wah, akhirnya bisa stretching. Aku bangga banget dengan karyaku. Tapi itu baru awalnya aja. Kita akan merubah lebih banyak hal hari ini. Mulai dari mata. Gak boleh lupa mata satu lagi. Gak ada yang lebih bagus dari memulai dari awal. Gaya boneka ini akan jadi cetarsis. Lagian, warna gelap pasti gak bakal salah. Setidaknya menurutku. Halo, eyeliner. Dia kelihatan lebih cantik kan sekarang? Duduk aja di sini. Tugasku selesai. Ada yang mau kukenalin nih. Hai, aku bawain ini untukmu. Please mau kencan denganku ya. Hihihi, gak tau ah. Oho, kalian lucu banget sih. Kamu udahan dulu ya. Sebentar, kamu gak bisa pakai ini untuk kencan. Tadi aku mikir apa sih? Jangan khawatir, aku bantu. Aku tau di mana. Di lemarimu sendiri. Kamu punya semua yang kamu perlukan di sini. Tapi, aku gak suka dengan warna-warnanya. Gak, gak cocok. Kurasa yang kamu mau ada di sini. Tuh kan? Lihat tilo hitam yang cantik ini. Aku bisa buat apa saja dengan ini. Seperti atasan jaring yang manis banget. Dan kerah yang cantik ini. Oh, aku hampir lupa roknya. Ini dia yang kusebut modis. Tapi, gak boleh lupa sepatunya. Lagian, aksesoris adalah segalanya. Coba lihat mahakarya ini. Andai aja aku secantik ini. Dan akhirnya, dia siap untuk kencan. Halo, kamu datang? Yuk kita dansa sampai pagi. Ah, kamu bisa aja deh. Aku tinggalin kalian berdua aja kali ya. Ini kencan yang sempurna ya. Waktunya untuk proyek seru selanjutnya. Siap untuk seru-seruan. Pertama, ambil sedikit jus apel. Dan tahan di pipet seperti ini. Lalu, teteskan di atas meja seperti ini. Waduh, jadi berantakan deh mejanya. Cuma bercanda. Aku sengaja kok. Shhh. Sebaiknya kembali ke proyek. Kenapa? Ada apa di sini? Ada kecelakaan kecil ya? Ini sih malu-maluin. Tapi, aku tahu cara mengatasinya. Aku akan keringkan lantainya dengan cepat. Dan yang kuperlukan hanya tutup ini. Buka dan gunakan pikir kuku untuk mengikirnya. Nanti tutupnya punya lubang besar seperti ini. Sekarang, ambil plastik wadah benang gigi. Lebih baik kalau warnanya juga putih. Ambil lem tembak dan gunakan untuk menempel wadah ke tutup. Kalau sudah menempel seperti ini, kasih lem lagi di sini. Dan tempelkan tutup yang sudah dikikir. Bisa dipakai deh. Oke, ini untukmu. Untuk semua urusan toilet, kamu harusnya bisa duduk di sini. Lihat, tingginya pas. Tugas selesai dengan baik. Aku muel. Tuh, jijik. Tunggu, kamu nggak? Kamu udah tes boneka kecil. Coba aku lihat dari dekat. Yap, ada dua garis. Aku nggak percaya kamu hamil. Masalah yang cukup sulit nih. Perut hamil. Pasti jadi susah jalan kemana-mana. Kira-kira aku bisa bikin perut hamil nggak ya? Kayaknya aku bisa membuatnya dengan ini. Ya nggak? Ini bahan yang tepat. Kita coba aja deh. Dan mulai dengan bola bulat. Tapi aku perlu sedikit bantuan. Setengah bola ini pas banget. Cuma perlu tekan ke seluruh area. Butuh sedikit tenaga jari nih. Lalu potong bagian yang berlebih. Pakai gunting biasa aja. Jadi, nggak butuh kamu lagi. Sekarang aku bisa dapat bentuk yang bagus. Tali ini akan menjaga bayinya tetap di dalam. Semoga ini cukup besar. Kelihatan bagus dan mantap. Horeh! Si bayi masuk dengan sempurna. Si bayi masuk dengan sempurna. Silahkan calon mama. Kamu wanita hamil yang cantik. Bener-bener glowing lho. Apa? Ada apa? Kamu mau melahirkan? Oh tidak. Tolong panggil dokter. Si bayi akan segera lahir. Ayo, sini. Dia udah mau melahirkan. Aku nggak pernah melihat yang seperti ini. Aku akan kembali. Tunggu aku. Kita harus bikin dia nyaman. Oke, ini selimut untuk dia. Aku pastikan dia nggak terlalu keringetan. Kamu baik-baik saja, boneka. Kita akan mengeluarkan bayinya dengan selamat. Jangan khawatir ya. Dan bayinya lahir. Cantik kan? Dia mirip dengan mamanya. Selamat. Bayinya laki-laki. Wow, dia sempurna sayang. Oh, keluarga sempurna. Padahal udah janji nggak akan nangis. Kalian akan jadi orang tua yang hebat. Lihat tuh si baby gemes. Banyak yang harus kita bahas nih. Yah, kurasa ini saatnya. Ketika fiksi menjadi realita. Pastikan dia terikat kencang. Ini nggak bakal sakit. Jangan khawatir. Taruh ini di kepalamu, oke? Ini pasti bakal jadi keren. Biar aku yang melakukannya. Kita mulai. Waktunya memberikan nyawa untuknya. Wah, terjadi sesuatu. Beneran bisa nggak sih ini? Bentar lagi sih harusnya berubah. Dia hidup. Kamu percaya nggak? Dia beneran hidup. Selamat datang ke dunia nyata, bonekaku yang gemes. Oh, Dolly. Rambutmu cantik sekali. Sulit dipercaya dia masih suka main boneka. Oh, hai. Kamu suka boneka nggak? Eh, rambutnya cantik dan berkilau ya kan? Sorry, aku pergi dulu ya. Ah, kayaknya dia nggak suka main boneka deh. Dolly agak kotor nih. Mungkin dia butuh potong rambut. Tenang aja, nggak bakalan sakit kok. Oh, dikit lagi. Sekalian modifikasi bajunya juga. Dolly, kamu jadi kelihatan lebih cakep. Sini, duduk di sebelahku. Sulit dipercaya makeovernya si Dolly jadi bikin dia cantik banget. Ah! Oh, tidak. Kamu siapa? Kok bisa ada di situ? Dolly, sulit dipercaya kamu beneran hidup. Kok bisa gini sih? Stop deh, Wendy. Jangan kayak gitu. Nggak sopan lho. Aku cuma takjub kamu beneran hidup. Ini beneran hal paling gila dan menakjubkan yang pernah terjadi di hidupku. Dolly, boleh foto bareng nggak? Yes! Lihat deh hasil fotonya. Bentar deh, mukaku kenapa aneh banget di fotonya ini. Dolly! Oh, iya ya. Kurang oke dikit. Tapi nggak usah terlalu mikirin hasil fotonya. Nih, mendingan lihat ke cermin ini aja. Aku nggak ngerti deh. Emang apa yang harus dilihat di cermin ini? Tunggu bentar ya. Eh. Penasaran dia kemana sih? Nanti juga dia balik lagi. Mumpung ada cermin ini, mendingan mencetin jerawat dulu deh. Tinggal pencet dikit aja. Eh, jijik. Pencet yang sini juga ah. Oh, berhasil. Oh, yang di sini juga deh. Wendy, aku kembali. Dan aku bawa intas nih. Tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan ke wajahmu? Oh, cuma mencetin jerawat. Habisnya aku nggak tahan. Oh, gitu ya. Tapi nih, aku punya alat yang lebih baik buat jerawatmu. Hah? Apaan sih ini? Bentuknya sih kayak gadget kecantikan. Oke, apa harus ku pencet tombolnya dan arahin ke wajahku? Ya ampun. Ternyata ampuh banget buat jerawat. Aku nggak lagi mimpi, kan? Keren, antis. Alat ini ajaib banget ya. Bukan ajaib. Cuma kecanggihan teknologi. Beneran keren. Bakalku pakai terus nih. Bisa dipakai buat ngilangin seluruh jerawat di mukaku nggak ya? Kayaknya sih bisa, Wendy. Wandi terus. Makasih banyak, Dolly. Masih ada lagi nih. Kamu mau nyobain nggak? Ya maulah. Aku bakal nyobain semuanya. Masker green tea ini tinggal diolesin di mukaku yang berminyak. Kulip di dagu dan di hidungku jelas bermasalah sih. Makasih, Dolly. Oke, nih ku kembaliin maskernya. Sama-sama. Kayaknya pakai maskernya udah cukup lama deh. Sip. Ambil tisu dan tinggal lap maskernya. Wow, komedoku pun bisa teratasi. Kulitku jadi kelihatan seratus kali lebih baik. Betul. Sekarang langkah berikutnya. Apaan tuh? Selotip ya? Oh, buat alisku. Terus harus diapain nih? Alisku bakalan kecabut ya? Iya. Tahan ya. Aku bakal nyabut selotipnya dari wajahmu. Wow. Lihat bentuk alisku sekarang. Sulit dipercaya selotipnya ampuh banget. Makasih banyak, Dolly. Kamu emang sahabat terbaikku. Yuk kita selfie lagi. Kenapa harus berangkat sekolah sih? Nyebelin. Ransel, cek. Oh, hei Dolly. Kamu ngapain di situ? Apa? Ada apa sih? Kamu yakin pakai baju ini ke sekolah? Iya, emangnya kenapa? Nggak sih. Tapi aku punya ide bagus nih. Nah, duduk dulu di sofa deh. Sekarang aku mau ngecek isi lemarimu dulu. Meh. Ya ampun. Lihat betapa cerahnya warna baju ini. Oh, baju ini. Seriusan nih? Iya. Menurutku pas banget buat dipakai ke sekolah. Oke, kupakai deh. Tinggal bagian tangan. Oke, udah nih. Yay. Kelihatan bagus dipakai sama kamu. Tapi tahan dulu. Eh, terserah lah. Untungnya aku masih punya coklat buat nyemil. Oh, bandu ini cantik banget. Pasti pas deh buat kamu. Beneran sempurna. Oh, aku dapat ide lagi nih. Oh, iya deh. Ada cemilan apa lagi ya? Sempurna. Jeans ini pasti pas buatmu. Jeans, seriusan. Oke deh. Nih, pegangin luka laku. Aku mau pakai jeansnya. Ya ampun. Ketat banget. Susah dipakainya. Ya, kayaknya gak bisa dikancing. Oh, padahal kamu cuma perlu menghindari camilan yang manis-manis. Apa? Tapi aku sukanya mil. Oh, iya, iya. Bagus. Sekarang biar aku bantuin deh. Uh. Au, au. Oke. Wow, ternyata berhasil. Aku bahkan gak ngerti gimana kamu ngelakuinnya. Kajaiban boneka kali ya? Kamu kelihatan imut banget. Nih atasmu. Dadah. Wow, capek juga ya ngebantuin Wendy siap-siap ke sekolah. Lihat kemasan coklat ini. Dia kebanyakan nyemil deh. Biar ku buang di tempat sampah aja deh. Tunggu. Suara apa tuh? Wendy bukan ya? Yes. Oh, hai Dolly. Jangan hiraukan aku. Camilan lagi. Dia pasti ada di sini. Itu dia. Oh, Dolly. Oh, Wendy. Lampar banget. Aku butuh nyemil nih. Oh. Halo, Wendy. Ada yang bisa kubantu? Suara apaan sih itu? Kayaknya sih dari kulkas. Harus dicek dulu buat mastiin semuanya baik-baik aja. Oh. Hai, Dolly. Ayo keluar dari kulkas, Wendy. Dingin lho. Oh, sini ikut aku dan siniin nutellanya. Daripada makan nutella, mending makan pisang. Lebih sehat. Apa? Pisang? Please deh. Nggak enak. Pisang tuh enak loh buat Camilan. Aku lanjutin cuci piring dulu. Eh, parah banget sih. Eh, bentar deh. Kayaknya aku dapat ide bagus. Dolly lihat nggak ya? Enggak, dia lagi sibuk cuci piring. Oke, aku punya alat ini nih. Khusus buat pisang. Saatnya beraksi. Dor, Dor. Tinggal masukin benda ini ke pisangnya kayak gini. Terus kencangkan. Terus tarik. Dan bagian tengah pisangnya pun ikut ketarik. Iyuh, bagian paling menjijikan dari pisang. Terus pasin pisangnya ke sini tepat di bagian tengah yang bolong tadi. Masukin nutella lezatku ke sini. Kayaknya cukup. Terus tinggal tekan tuas ini ke bawah. Sekarang pisangnya terisi nutella. Gak sabar mau nyoba. Wendy? Oh, hai, Dolly. Yup, aku lagi makan pisang nih. Hiuh, hampir aja. Tapi kayaknya dia nggak tahu deh. Lihat coklat yang menggiurkan itu. Ya ampun, enak banget. Pisang terlezat yang pernah aku makan. Aku pulang. Akhirnya balik juga dari sekolah. Dan hei, aku masih kelihatan oke lah. Meski butuh tacap dikit. Oh, ups. Kacamatanya harus dilepas dulu nih. Tambahin powder foundation, ah. Oke, kayaknya cukup. Sekarang mascara. Bulu mataku harus cetar nih. Ups, kena kelopak mataku. Eh, nggak masalah. Nah, udah kelihatan oke. Boleh juga. Warna lipstick ini beneran kesukaanku. Kelihatan cantik kan? Aku suka banget. Oh, Wendy. Kamu udah pulang. Kamu lagi ngapain? Oh, kamu lagi pakai make up. Biar kulihat hasilnya. Ya, aku cuma butuh tacap dikit doang. Dolly? Eh, Dolly. Ya ampun. Kamu nggak apa-apa. Sini kubantuin berdiri. Ada masalah apa? Kok kamu bisa jatuh sih? Make upmu kok kayak gitu sih? Oh, aku belum bilang ya. Lihat. Bakalan ada fashion show. Fashion show? Oh, kalau kamu mau ikutan fashion show, sini kubantuin. Duduk dulu deh. Apaan sih? Aku harus benerin dandananmu. Padahal aku udah capek-capek make up tadi. Yaudah deh, aku nerut aja sama kamu. Nah, gitu dong. Hapus lipsticknya juga ya. Bagus, Wendy. Sekarang waktunya ngeluarin kotak make upku. Wow, kok bisa sih? Dari mana kamu dapat kotak make up segede itu? Ini tempat aku nyimpan semua alat make upku. Lihat nih. Tuang sedikit foundation cair di alat ini. Alatnya muter cepat banget ya. Oke, kayaknya udah cukup. Sekarang aplikasikan foundation ke kulitmu pakai alat ini. Wow, rasanya nyaman dan lembut. Gak kusangka. Nah, gimana? Kulitmu udah oke nih. Keren! Alat buat mascara ada nggak? Oh, wow. Kamu punya bulu mata magnetik. Iya dong. Kamu nggak perlu pakai mascara. Merem deh, biar ku pasang bulu mata palsu ini. Gimana? Pasti kelihatan cantik kan? Oh, bibirku. Oke, kayaknya udah nih. Gimana menurutmu? Cakep banget. Warnanya pas buat kamu. Tapi kamu harus ganti baju nih. Oke deh. Doli, selera fashionmu boleh juga? Kelihatan keren banget. Oh, pakaian kita samaan nih. Yuk, pergi. Oh, aku gugup banget nih. Eh, gimana ya? Nggak jadi aja deh. Aku gugup banget. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Semua bakal baik-baik aja. Ups, permisi. Oh, sorry. Aku mau ikutan fashion show. Penampilanmu boleh juga. Hai. Wow, kamu kelihatan keren banget. Aku suka baju atasanmu. Tuh kan, bakalan sukses besar. Uh, apaan nih? Ada yang bagus nggak sih? Ih. Wow. Wah, ini baru mantep. Ada mama mujur dan mama apes. Kenapa nih? Mereka siapa coba? Oh, kamu mau boneka ini nggak? Makasih, Bu Bokeh. Gitu doang. Mending ambil yang ini. Beneran. Kamu pikir kamu lebih oke ya? Wow. Nggak gini juga. Kamu? Sama kamu? Kalian harus ikut tantangan. Oh, udah mulai. Apa istimewanya? Kecuali kalau warnanya jadi emas. Nggak apa-apa. Bisa dimakan kok. Kayaknya ada yang kurang deh. Eh, udah nggak selera. Uh, langsung diuber tuh. Nah, ini baru cocok. Cuma lap ingus kok. Nih. Sakit banget. Masa aku cuma dapet ginian? Kalau dipanggang pasti lebih enak. Ya ampun. Ya, belum pernah lihat emas banyak ini ya. Oh, kok ada bau kosong? Nggak tahu. Roti ku? Lupa belum diangkat. Masih bisa dimakan nggak ya? Sayang banget kalau dibuang. Kayaknya makananku tadi masih sisa deh. Nggak apa-apa deh. Cuma sedikit. Udah jadi. Bon appetit. Lucu ya? Pelayan. Ubah jadi makanan dong. Hei. Udah jadi nih. Gah. Copot dong. Keras banget. Nggak rela deh kalau gigiku rontok. Anakku suka tuh. Ah, sandwich. Beneran sandwich kan? Nggak mau. Makan aja pilih-pilih bener. Langsung buka aja kali ya. Contoh es krim. Tapi mana isinya? Ngagetin aja deh. Topingnya nona. Kelihatan enak semua nih. Tapi mana es krimnya? Oh iya. Baru keingat. Masukin semuanya. Terus. Tambahin juga lelehan coklat. Masukkan semuanya. Terakhir. Kasihin donat. Karya seni level dewa. Aku nggak punya kayak gitu. Lagi turun salju ya. Beneran. Cek dulu ah. Dia mau kemana tuh? Nyiprat woy. Aku dapet es gratis. Lihat nih. Tinggal dibentuk aja. Lucu banget kan? Bodo amat. Makananku pasti lebih enak. Udah kayak pesta ultah aja. Ya. Dia nggak suka tuh. Aku suka donat. Yang ini menang. Oh. Udah ketebak sih. Kamu siap? Wah. Nyebelin banget cuma anggur. Lah. Dia dapet semangka. Hah? Makasih. Kocak deh. Semangkanya harus diapain nih. Oh iya. Centong. Oke. Penjepit. Pengocok. Hampir beres. Mantap. Siapa sih yang bakal nolak? Mantap. Tina. Oke. Udah siap. Tangkep ya. Dapet. Asik. Lagi nih. Nggak mau kue ini aja. Coba deh. Lihat dulu. Ada lagi nih. Hih. Ngaselin banget. Aku kan selalu ngebolehin mereka seru-seruan sama makanan. Siap. Buat apaan nih? Kalau dipanasin pasti lebih enak. Mateng. Harus pake saus dong. Tambahin yang banyak. Bikin mual aja. Bikin mual aja. Tangan mini. Kita makan-makan yuk. Hot dog kecil ya cocoknya buat yang kerucil. Oh makasih. Masukin. Tambahin juga tomat segernya. Dijamin lebih lezat dari saus. Pake pisau lebih gampang deh. Aduh. Ngebuka dong. Nah. Saus tomat segar. Jangan lupa mustardnya. Harus yang emas dong. Segini cukup. Mantap. Harus digarniskan. Punya dia kok lebih estetik. Nih ambil. Hot dog. Gak pake roti. Oh ngerti aja. Mari kita coba. Lumayan. Tuh dia suka kan. Oke giliran yang ini. Aromanya sedap. Beneran enak. Cuara. Wah mama tajir nambah skor lagi. Kali ini apa ya? Tada. Krim kocok? Halo. Boleh minta tolong? Bikinin ini jadi makanan dong. Makasih. Ih nyuruh-nyuruh. Dibikin apa ya? Kan aku juga sering bikin. Teh susu aja deh. Tuangin susunya dulu. Lalu tambahin teh. Warnanya berubah jadi karamel. Tinggal tambahin bentuk lucu. Ini sih nyenih banget. Tambahin coklat gak ya? Kukis lebih murah. Gula aja deh. Yang paling murah. Udah kerasa manis kok. Tambahin warna cantik. Biar lebih menarik. Wow cantik. Sebagai tentuhan akhir. Kasih taburan. Warnanya bikin yang ngeliat pengen nyeruput. Ah, punya aku mana nih? Minumannya, Nona. Wow. Lumayan lah bikin sendiri. Boleh pinjam gak? Untung masih sisa banyak. Wah, beneran gak kebanyakan tuh. Lebih tinggi dari kamu loh. Maha karyaku. Waduh. Krimnya keberatan ceri tuh. Ah. Kenapa malah jadi hancur? Rambutku kotor semua. Jadi gagal total kan? Ya udahlah. Bawain minumannya dong. Kalo ceri sih gak bakal nolak. Rasanya gak ada yang istimewa. Sip. Perlu pake sedota nih. Coba ah. Oh iya. Yang ini jelas lebih enak. Yes. Udah ketebak sih. Dia pasti suka. Dia pasti suka. Dia pasti suka. Kadang penampilan bisa jadi membosankan Tapi itu bisa diatasi dengan beberapa trik makeup telurnya Wow, aku kelihatan cantik kan? Aku sebut ini sebuah peningkatan Ada yang bisa dibantu? Sebuah pesta? Lihat, aku punya apa? Dan ini ternyata pesta kostum Kalau gitu kita harus segera siap-siap Ayo buruan Nasar makeupnya harus solid biar transformasinya oke Ayolah, ini udah abis ya Aku masih belum berubah Aku kos yang gini sih Aku gak bisa ke pesta kalau kayak gini Kalau aja aku bisa pakai warna-warna ini Ternyata kamu bisa mengubah pensil warna menjadi makeup Yap, tinggal direndam aja Sekarang jadi cantik dan lembut Mari kita mulai mewarnai Warnanya jadi lebih oke sekarang Selanjutnya pink Tambahkan beragam warna yang kamu suka Saling bergantian Hampir selesai Aku membuat pelangit di sini Dan tentunya menarik kalau diberi sayap Jangan lupa pakai warna serupa di mata satunya Sekarang gimana menurutmu? Triknya keren kan? Sekarang tinggal berpakaian Aku tahu Nuansa pelangi sayang Oke, waktunya untuk bersiap ke pesta Aku yakin punya sesuatu di sini Hah? Gak ada bajuku yang cocok Enggak Lebih buruk Kok aku bisa punya ini sih? Hah? Hei Oh tidak Kok bisa? Jangan panik Pasti ada yang bisa kita manfaatkan di sini Stoking jaring? Gimana? Coba kita berpikir kreatif dulu sekarang Oke Tinggal satu langkah penting Stoking jaringnya Bakal bikin efek sisik Gunakan warna biru di pipimu Dan warna ungu di pipimu Lepas stokingnya Dan nikmati hasil yang memesona Sekarang lebih baik Kamu siap buat pesta? Yuk jalan Ayo Tempatnya seru banget gak sih? Oh wow Make upnya keren Iya kan? Semua orang ngeliatin kita Makan mijenya Dia lucu juga Kita harus dandan gini nih tiap hari Hampir selesai nih Siapa juga yang butuh ke salon? Oh ponselku Yeay Oh tunggu Kukuku Tapi aku harus angkat Aku harus gimana nih? Ah Apa ini? Kenapa bisa ada di sini? Aku cuma butuh ponselku Aku bisa nikmati camilan kecil ini Tapi tidak Aku harus fokus dulu Santai Ayolah Oke Aku berhasil Gak bisa dipercaya Tapi ada harga yang harus dibayar Semua usaha aku jadi sia-sia gini Nyembelin banget Oke Jangan panik Ini cuma kukuku Hei Gimana kalau menggunakan gelasku? Mari kita coba lagi Oke Sekarang aku pakai cara yang berbeda Daripada pakai udara Gunakan air dingin Untuk ngerengin cat kukuku Biarkan kukumu terendam Di dalam mangkuk Setelah beberapa menit Kamu bisa lihat kukumu sudah kering Aku harus kasih tau trik ini Ke semua orang Kamu pasti gak bakal percaya Hah Versi dan cantik Dokter gigi bilang gunakan bedang gigi tiap hari Dan aku selalu mendengarkan kata-katanya Hei Aku buru-buru nih Wow Make upnya cantik banget Dan lihat lipstick merahnya Dih Kok jadi kacau Berantakan banget sih Aku harus gimana nih Pertanyaan bagus Kamu suka pakai benang gigi ya? Aku jadi dapat ide Benang gigi ini akan membantumu memakai lipstick Pertama Oles benangnya ke lipstick Kalau udah Tekan benangnya ke pinggir bibirmu Ini akan butuh beberapa kali Wow Buat bentuk X di bibir atas Dan buat terus garisnya Lalu tinggal satu hal lagi Untuk dilakukan Hehehe Lihat Hasilnya lebih halus Lanjutkan terus Dan pastikan warnanya cantik dan merata Lebih baik Gimana menurutmu? Kamu cantik banget kak? Jalan ke bioskop dulu ya Ini ajaib banget Minggir dulu Picasso Jinasi seniman ada di sini Astaga Permainan ini susah banget deh Hah? Aku gak bisa bales sekarang Ini seru banget Wow Berhenti ngirimin pesan Pergi sana David kesini Aku malah meleng gara-gara game Aku harus siap-siap Hah? Aneh Tinggal gunakan sentuhan sederhana Dan sedikit pink Apa itu jerawat? Dan gede banget lagi Pergi dari sini Benar menjijikan Hahaha Jiji Aku gak bisa jalan Aku gak bisa jalan kalau gini Aku sih yang gak peduli Yang menjerawat Aku jelek banget Hei Catnya Gina Lihat warna yang dia buat Keren banget kan? Keren banget kan? Kamu mungkin mau bikin sesuatu deh Aku juga akan membuat mahakarnya Aku cuma butuh membuat campuran dengan eyeshadow hijau Aku tinggal campur aja Cuma butuh sedikit foundation kok Waktunya buat nyampurin semua Gunakan kuas untuk mencampur warna Lalu total ke bagian jerawat Warna hijau akan memudarkan warna kemerahannya Wow Seni itu keren banget Ternyata berhasil Aku bakal telepon David Hei Hasil lukisanku beneran mirip Wow Pestanya seru banget Aku bisa menari semalaman pakai lagu ini Kamu seriusan nih bisa? Joget kesini aja Hei Kalian dari mana? Rambutmu kok gitu amat Ah Gak ada yang mau ngomong sama jensi polos Tapi kita bisa perbaiki Dengan glitter tentunya Mulai dengan menuangkan gel rambut ke mangkuk Kamu bisa bebas melakukannya Dan sekarang bagian serunya Tuang glitter sebanyak yang kamu mau Kamu bisa tambahkan beragam warna Lalu warnai rambutmu Jangan takut kebanyakan Ini hasilnya bagus kok Makin banyak warna makin menarik Dan sekarang untuk kepangannya Lihat nih Rambutmu keren banget Lihat deh Kamu mau joget bareng aku? Bicara soal ganti suasana Glitter memang seru Beres Beres Aku siap pergi deh Gawat Pengen bersin Hacin Loh kok Aku kenapa? Pasti ada yang gak bener Aku butuh cermin Wow Wajahku dipenuhi perhiasan Keren banget Aku suka Waktunya bikin orang kagum Halo Tasa Waktunya keluar Rambutmu hari ini indah sekali sih Hai Lihat tuh Dia bawa apa? Ya ampun Bonekamu cantik banget Aku suka rambutnya Namanya siapa? Oh Semua orang naksir sama bonekanya dia Darlah Kayaknya rambutmu perlu di makeover deh Bentar Aku tahu harus gimana Oke Aku gak bisa ngubah bonekaku Tapi aku bisa ngubah diriku sendiri Mulai dari lensa kontak hijau ini Sekarang lanjut ke make upnya Aku mau pakai pensil putih ini di kelopak mataku Gak perlu tebel-tebel Lalu ambil puas buat ngeratain Selanjutnya Warna pink muda ini Pakai sedikit di bagian luar kelopak mata Sekarang giliran glitter Cakep Dikit aja di atas yang putih Bikin cat eye yang bagus pakai eyeliner Jangan lupa bagian bawahnya Tambahin pink lagi Ah Dan pastinya Lebih banyak glitter Beres Mata udah cukup Lanjut ke blender Sih Blendernya udah cukup Oles blush on sedikit Dan lanjut ke alis Setelah bentuknya cakep Jangan lupa diwarnain Lanjut ke bibir Langkah terakhir Bulu mata palsu Kamu kira udah selesai? Belum dong Ketiput ya? Dua garis putih kecil di bibir Buat bikin highlight Dan sekarang Jangan lupa Aku butuh rambut Lembut sudah tertata Sekarang Keriasan lagi Nih Gambar garis rambut Pakai warna coklat ini Sekarang giliran garis putih Yes Selesai Dan kalau boleh nilai sendiri Aku cakep banget sih Dia cantik Ya ampun Halo semuanya Aku kembali ke kelas Oh Wow Lihat dia Kamu mirip boneka dia Tapi lebih cantik Maaf Tasa Sampai jumpa Lihat tarian bonekaku Oke Meja es krimku Sudah siap buat jualan Oh Dia ngapain sih? Hah Dia melototin aku Halo kak Siapa mau es krim? Beli aja langsung disini Yes Ini es krim konmu Makasih banyak Dan selamat menikmati ya Es krim Segar dan nikmat Cuma hari ini loh Yes Es krimku laku keras Satu untukmu Ini untukmu Dan kamu juga Waduh Dia udah dapet uang sebanyak itu Kak Aku jual es krim loh Rasanya enak Kenapa gak ada yang mau beli es krimku ya? Rasanya gak kalah kok Bentar Mungkin karena penampilanku Oke Mulai dari warna mata Pilihanku kali ini Biru Sekarang Ambil salah satu kon es krimku Bikin polanya Dan sekarang Siapin tisu Sama latex cair Remas kertasnya Dan cilup ke dalam latex Habis itu Taruh di sekitar lingkaran yang aku gambar Pastiin tisunya nutupin semua lingkaran tadi Kayak gini Beres Sekarang kita ambil kon yang tadi Tinggal taruh aja di tempat yang tadi ku gambar Ambil pensil putih ini Buat bikin garis pola di wajahku Sampai ke bibir dan dagu Sip Harusnya udah cukup Sekarang Lanjut ke palet dan kuas pink ini Olesin ke tisu tadi Yang sekarang udah kering Habis tisunya diwarnain Lanjutin warnain wajahku juga Beres bisa tebak selanjutnya apa Taburan Tabur semuanya di kon dan cat tadi Tabur di bibir dan kelopak mata juga boleh Dan selesai Kayak ada kon meleleh di wajahku Waktunya jualan es krim lagi Es krim Siapa mau es krim? Wow Lihat dia Pasti dia ngejual es krim paling enak Wow Makeup lu cakep banget Makasih Ini es krimmu Aku juga mau Beli satu ya Oh es krimnya beneran enak Ah kok gitu? Oke aku juga bisa Nih gimana Masih kurang banyak? Ya ampun Aku pengen banget bisa ketemu alien Aku cuma harus terus ngeliat ke atas sana Dan nyari sesuatu Lihat sepatu keren yang baru aku beli ini Maaf Aku lagi sibuk meneliti langit Bentar Aku tahu harus gimana buat narik perhatian dia Waktunya transformasi makeupku Mari mulai dengan menggambar garis di sekitar mata Lalu lakukan hal yang sama di mata satunya Oke cakep Lanjut ambil cat hitam Isi bentuk yang kugambar tadi pake cat hitam Jangan lupa tutup alisnya juga ya Tapi kelopak matanya dibiarin dulu aja Karena buat area ini Aku mau pake pensil Bukan kuas Selanjutnya warna hijau dong Cat bagian kulitku yang lain pake warna ini Jangan lupa bibir juga Dan tentu saja Rambut Semuanya wajib hijau Aku butuh kuas lebih kecil buat ngikutin garis hitamnya nih Sekarang aku perlu hijau lebih tua ini Buat bikin garis kontur Jangan lupa di plan ya Di bawah bibir juga buat kontur Tambahin lebih banyak di bibir bagian sini Waktunya nambahin warna kuning untuk kontrasnya Pake sedikit di tulang pipi Kurang lebih di sekitar mata hitam yang aku bikin Abis itu Rapihin garis hitamnya Dan tambah warna putih Kalo nutup mata aku jadi mirip alien Bakalan seru Nih Hmm Suara apa tuh? Oh Itu mah cuma stiker di dindingku Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ah Akhirnya Aku ngefans banget Kamu keren Oke Ayo kita selfie Bentar Bentar Serius Ini cuma make up Aku kecewa banget Kamu bukan alien beneran Sip Waktunya ngapus make up ini Bersihin semua warna hijau dan hitamnya Gak butuh waktu lama untuk ngapus semuanya kok Ya kan? Aku gak nyangka dia ngomong gitu ke cowoknya Yoink Aku curi Haha Jangan kejar aku ya Ups Oh Kita bakal dihukum nih Udah cukup Kalian tau Dilarang lari-lari di aula Segera panggil orang tua kalian ke kantorku Uff Kacau nih Maaf ya Aku bikin kamu repot Tunggu bentar Aku punya ide Waktunya transformasi make up lagi Mari mulai dengan nambahin make up di area ini Ini lem udah hilang Tunggu kering dulu ya Jangan lupa di area ini juga Sambil sedikit direntangin dulu Terus pas udah kering Wajahku jadi keriput Jangan lupa bagian bawah hidung dan mulut Lanjut ke sisi lain juga Gembungin dulu pipimu Selesai juga Sekarang lanjut ke kelopak mata Hah? Lihat Aku jadi setua ini Tapi bibirku masih keliatan muda Harus diubah juga Nah giliran alisku Kita oles lem juga Biar berubah jadi abu-abu Bulu mataku juga wajib Sekarang ratain semuanya Langkah terakhir Wik ubanan Gimana menurutmu? Apa aku udah kayak ibu-ibu? Atau malah kayak nenek-nenek? Halo bukepsek Ini nenekku seperti yang ibu minta Oke silahkan duduk Duduk disini ya nek Aku tunggu di luar Hmm ibu neneknya Ibu ngirim ini ke rumahku Ah oke Begini Dia sering lari-lari di lorong Aku paham Tenang aja Aku bakal nyuruh dia ngikutin aturan Hah berhasil Bukepsek percaya Ya yes Makasih Kamu emang teman terbaik Waktunya mengelupas wajah keriputku Lihat Langsung lepaskan Tunggu sebentar Hei Kalian berdua ngapain Kabur Hei bro Pertandingan tadi seru parah Iya kan Aku suka main satu lawan satu Nih tangkep Ayo main lagi Oh bola basket Seru Boleh ikut main Gak boleh Ini hari khusus cowok Kok gitu Kirain kalian suka basket juga Hmm cowok emang sulit dimengerti Tunggu bentar Gimana kalau aku Lepas dulu semua anting sama kalungku Oke Sekarang hapus dulu makeup yang udah ada Jangan lupa lepas bulu mata dan alis Tidak ada glitter Aku suka pas wajah serasa bersih Abis semua dihapus Sekarang aku adalah kanvas bersih Yang siap buat tampilan baru Mari mulai dari menggelapkan alis Lalu dibentuk supaya kelihatan lebih tebal dan berani Sekarang waktunya nambahin garis kontur Tapi caranya kayak gini Sekarang ratain semuanya Sip Waktunya ngurus bulu mata Cukup pakai alas bedak aja Dan sekarang Aku butuh sedikit warna hitam ini Dikit aja Supaya bisa bikin titik-titik kecil disini Aku pengen bikin agak banyak Biar kayak jenggot Tepat di sepanjang rahang dan daku Sip Selesai Cuma kurang satu lagi Tapi ini bisa menutupin rambut panjangku Gimana? Apa mereka bakal percaya? Aku udah laki banget kan? Kayaknya ini salah satu transformasi terbaikku Sekarang pasti aku diajak main Aduh, bola yang ini kompes Hei bro, main skui Keren banget mas bro Kalau sekarang gimana? Kata siapa aku mas bro? Harusnya kamu ngajak aku main dari awal Iya, boleh-boleh Ayo main Keren banget kan? Cuma penampilan baruku yang luar biasa kok Atau mungkin cuma riasan gokil Kamu juga siap berubah? Atau cuma aku? Tenang, gak sakit kok Tapi wajahku berubah banget kan? Dan ngelepasinya sama serunya Kayak pas kita pake riasan ini Yep, hampir selesai Bibir dan matanya kita bersihin juga Taraaa Balik jadi aku lagi deh Wow, aku gak nyangka Halo? Ahem Ah, siapa peduli Halo, ayo masuk Kamu bisa bikin mantra sihir kan? Ya, kenapa? Bisa tolong aku? Pesta Katanya ini cuma buat unicorn Aku paham Terlahir sebagai manusia Tapi sekarang kamu jadi mahluk bertandung Keren Tunggu Masih kurang nyata nih Oke Unicornius berubah tus Bentar Kepalaku kenapa? Ini berlebihan Banyak minta Nih, rasain Istimewanya di mana? Tetap tenang Mungkin sulap riasan lebih cocok Buat gayamu Paham gak? Nah, gini dong Pertama kita harus main sama tekstur dulu Senggaknya didahi Yap, ayo bikin tandu Disinilah keajaibannya terjadi Bakal nempel pas di sana Sekarang beresin sisa tampilannya Mata biru Mata biru kayaknya lucu Pelan-pelan Sempurna Sekarang pake yang pink Cukup usap di sepanjang bagian bawah alis Kemudian isi sisanya Pastiin sisanya serasi ya Kontur warna pink cakep banget Ratain semuanya Liat gak hasilnya? Tapi jangan lupa sama bibirmu Rana biru yang indah cocok banget Lihat Hah, ha, ha, cim Wow, sekarang aku jadi Dewi Unicorn sejati Semua detail kecilnya serasi banget Setiap kilauannya berarti Waktunya pergi Wow, sihir hiasanmu berhasil Aku gitu loh Selamat senang-senang di pestamu Daaah Da-dah Akhirnya aku bisa baca buku baru Aku gimana? Sedih banget Aku butuh teman di kita Gak ada yang online Aku kesepian Sekarang aku harus apa? Oh, lihat cewek ini Kok rambutnya bisa gini? Aku pengen jadi kayak bonekaku Dan semuanya dimulai dari alis Jangan lupa isi semuanya Lalu bikin eyeshadow berkilau Lias kelopak matamu Ratain semuanya Terus tambahin warna putih Ke garis bawah matamu Bikin yang tebal ya Lihat kilau yang indah itu Terus tambahkan coklat Untuk efeknya Lalu ratain lagi Lihat gak? Betapa serasinya ini kan? Tapi kita belum selesai Garis matamu pakai eyeliner hitam Dan tambahin sedikit di bawah Kemudian bikin garis ke arah sini Mirip bulu mata ya Waktunya kontur yang indah Sekarang ambil beauty blendermu Lanjut terus Lalu tambahkan sedikit blush on ke pipimu Taraaa Sekarang bingkai bibir Tapi jangan terlalu tebel ya Abis itu campur pakai warna merah muda deh Mwah Tari keluar dari sudut untuk efek ini Sekarang kamu mulai mirip boneka Auw imutnya Beres Boneka hidup ini pasti dapat perhatian Oh halo semuanya Mau mulai streaming sekarang? Pasti bakal lebih seru ditonton Ah Butuh kopi sayang Cheryl Dia ketiduran Mungkin dia butuh dorongan Bangun Bangun Oh makasih bantuannya Sekarang aku bisa bergerak Lihat semua penontonku Gini baru seru Sapa mereka? Ah ngebosenin banget sih Dan itu alasannya Ini disebut batu permen kapas Penjualan diproyeksikan melonjak pada bulan Februari Ada yang dengerin aku apa enggak sih? 5 dari 10 Hmm aku tahu Mulai dengan membagi wajahmu menjadi dua Pakai pensil rias putih Lalu lanjut ke dahi Sekarang isi sepertiga atasnya pakai riasan putih Ini mungkin akan makan waktu beberapa menit Dan mungkin lebih dari satu lapisan Lalu lanjut ke bagian bawah Sekarang keseruannya dimulai Ini dia Pink di satu sisi Biru di sisi lain Kuning di sekeliling hidung Dan terus ratain sampai leher Keren Sekarang tambah warna putih ke kuas Dan gambar awan kecil lucu Ukurannya juga boleh beda-beda Jangan lupa sama lehermu ya Sedikit lipgloss di bibir cocok banget untuk di akhir Cantik kan? Kamu enggak mikir bagian sini polos aja kan? Wow lensa kontak putihnya bikin semua makin cakep Sekarang Ahem Boleh aku lanjutin? Wow kalian harus lihat Cakep banget Akhirnya bisa narik perhatian Sekarang waktunya narik lebih banyak perhatian Bawa masuk Kalian harus nicipin kalau mau percaya Hmm Super duper manis Wow Hah Keren Mama Lihat Tadinya dia takut sama aku Serius deh Aneh banget Gak tau deh Oh Yap bener-bener aneh Oh Itu Chris Lihat rambut indahnya Tebel banget Itu terlalu dekat Aku grogi Sementara aku berantakan banget Ini gak bener Ini gak bener Mana riasanku? Waktunya transformasi Transformasi besar Siapkan beauty blendermu Siapkan beauty blendermu Waktunya alas bedak Kita bikin lapisan yang bagus dan tebal hari ini Lanjutin ke shimmer Tutup matamu Tutup matamu dan usap kuasmu kesana Jangan takut pake yang banyak Biar warnanya keluar Lanjut ke ungu Pasti penampilanku langsung berubah Pasti ini campur yang rata ya Dan sedikit di bawah juga boleh Mari kita percepat sedikit Lihat deh kilaunya Tapi Ayo kita bikin lebih keren Oh Lanjut Mataku jadi kayak bola disco Gimana? Kalian suka kan? Eyeliner di akhir melengkapi penampilanku Lanjut ke sisa wajahku Jangan lupa dahiku Yap Ratain lagi Semuanya harus mulus Pipinya juga Dan buat bibir Berkilau dong Inilah tampilan terakhirku Cium Hahaha Aneh banget Hah? Wow Sejak kapan Cheryl jadi secantik itu? Apa kabar? Gah Oh Canggung banget Hei wajahku Aku sial banget hari ini Itu buatku Biar kamu seneng lagi Oh Aku dipeluk Cheryl Aku bosan Kenang sayang Mama perlu pengasuh Dia kelihatan sporty Menurutmu gimana Sarah? Aku gak suka Enggak Kamu suka kucing? Enggak Kalau boneka ini Aku suka boneka Iya mah Wow Cepet banget nyampenya Hai Aku Sarah Kayaknya Sarah udah suka dia Dadah Halo Sarah Sini ikut Hmm Soda Kesukaanku Hah? Apaan tuh? Kayak ada bunyi berisik Kok kamu disini? Susu lebih sehat Tapi kan Bau amis Aku mau soda aja Nye-nye Gak kena Minum susu ya? Dibilangin Enggak Aku harus ngumpet Oh disini pasti aman Yang bener aja Aku cuma mau soda Oh iya Pake ini aja Pasti gak bakal ketahuan Jangan main-main Sarah Gini aja deh Ambil semangka Dan belah jadi dua Lalu ambil dagingnya Tuang susu ke kulitnya Kalau udah Taruh irisan semangka di atasnya Jangan lupa kasih sedotan Sarah Kamu mau ini gak? Uh Kenapa gak dari tadi? Kayaknya enak Hmm Seger Aku ambil ini aja Ternyata triknya berhasil Gak ada orang Akhirnya aku bisa minum soda Bentar deh Saatnya sikat gigi Pastinya dong Males banget Ngapain sikat segala? Mending makan marshmallow Hmm Enak banget Sarah Kamu ngapain? Sikat gigi ya Gak seru ih Buruan Puas Lanjut ke flossing Oke Gak Oh gak Ini perintah Sarah Tapi Masih bisa dibikin jadi seru kok Taruh kertas lingkaran di atas meja Lem marshmellownya Dan tempelin di sekeliling kertas Kalau udah singkirin dulu Hasil karyanya harus artistik Aku mau gambar kudanil Gambarnya harus cerah dan warna-warni Warnai pinggirnya pakai spidol hitam Setelah catnya kering Tempel kertas lingkaran tadi Ngebentuk mulut kudanil Selanjutnya Taruh potongan kertas hijau di sela-sela marshmallow Mirip kayak flossing Wow Seru banget Coba aja sendiri Kayak gini Aku bisa Rumah ini harus selalu rapi dan bersih Aku lagi sibuk nih Kepalaku mulai pusing Gawat Balonku Harusku tangkep Wow Masih gak kena Uh Gegara aku ya Ups Gak apa-apa kan Kabur ah Dasar payah Gak sesuai rencana Udahlah Bersihin aja Wah Ada segitiga Aku punya ide Masukin gula ke panci dan panasin Tunggu sampai jadi karamel Warnanya udah cantik Sekarang tambahin soda kue Setelah tercampur Tuang adonan ke dalam loyang Dan tekan sedikit pake wajan Ambil pemotong kue untuk bikin lingkaran Dan taruh segitiga di tengahnya Jadilah kue dalgona Apaan nih? Potong segitiganya Tapi jangan sampai patah Biar kamu dapet ini Kalau gagal Kamu dapet paprika Hah Waktumu mepet Mulai Yang bener aja Emang susah ya Fokus aja Hah Gini doang Kirain ada tantangannya Yes Berhasil Aku dapet marshmallow-nya Kamu hebat Balanku Kamu lagi apa? Ah Sandwichku Gak apa-apa Belum lima menit Masih enak kok Jangan dimakan Sini Kasihin Oke Jorok banget Berantakan lagi Kamu harus bersihin sendiri Berdiri dulu dong Ayo Pakai nih Kok bisa gitu? Seriusan deh Kok bisa? Bersihin dulu Sekarang Nyebelin banget Gak kelar-kelar Bikin bosen aja Udah gak tahan Wih Jangan dimainin Gua cepetin nih Hah? Harus gercep Cepetin Bagus Kamu hebat Udah cukup Sarah Aku ambil ya Oke Balik ke normal lagi Hah? Tadi kenapa? Aku mau makan Laper nih Oke Kita bikin makanan yuk Taruh roti dan keju Ke pembuat waffle Tambahin tomat Basil Dan bawang Lalu tambahin keju Dan roti lagi Kalau udah mateng Tinggal dikeluarin Nih makan Wow Enak banget Makasih Anak pintar Brum 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 Rasain Kayaknya enak Jangan Eh Itu punya aku Gak bisa dimakan Ya udah Yang ini aja Aku ambil ya Jangan 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 larang-larang aku Lepasin Biar aku ambil Jangan diberantakin Wow Aku punya ide mantul Masukin gula pasir dan air ke dalam panci Panasin sampai ngebentuk karamel Kalau udah celupin irisan jeruk ke karamel Pakai buah lain juga bisa kok Lihat hasilnya Jadi lollipop buah lezat Sarah bisa makan ini Wow Icip yang mana dulu nih Rasanya enak Besok bikin ini lagi ya Aku juga punya ide brilian Mari kita coba Jangan Bikinin Sarah camilan Irisan buah pasti enak Tapi dia suka makan permen Harusku umpetin Tempat ini kayaknya aman Dia gak bakal nyampe Kak Aku lapar nih Tenang Ku irisin buah dulu ya Hah Jeruk Gak mau Mana permennya Oh Coklat Pas banget Yah Kosong Pasti ada yang bisa ku makan Pasti disini Kalem aja Pasti ku temuin Disini Enggak Enggak ada Aha Tinggi banget Aku harus bikin rencana Oh iya Bisa pake kursi Tahan Oke Jangan banyak gerak Dapat Wow Ku pegangin Kamu gak apa-apa Iya aman kok Siniin permennya Enggak Berantakan semua Mungkin permen ini bisa dibikin makanan enak Aku tau Masukin oatmeal ke mangkuk Dan tuang permen Tambahin gandum Kayu manis Parutan kelapa Dan mentega cair Kasih madu secukupnya Kalau udah Aduk sampai rata Kelihatannya enak Masukin ke wadah Sambil ditekan-tekan Selanjutnya Panggang di oven Setelah matang Potong aja Sesuai selera Gampang banget Sarah Cobain dong Ini buat kamu Baunya enak Mirip kayak permen Beneran permen Cobain ah Wah Lezatnya Kamu baik banget Ya ampun Udah pergi lagi Semoga gak ada yang lihat Oke Leo Kita cari pengasuh untukmu Hai Aku Brittany Senang ada disini Enggak Makasih Berikutnya Aku kesini cari kerja Aku bisa jadi polisi baik Atau buruk Gimana ya Tembak Topiku Leo Jangan nakal ya Hai Namaku Julie Hmm Eh Apa itu Rasanya aneh Lampu merah Lampu hijau Kayaknya dia seru Aku suka dia Nah Kalau Leo suka Wah Wah Kelihatannya enak Nih Julie Bisa bikinin aku pizza Pizza Oh Oke Saatnya bekerja Pertama bikin kulitnya Laper nih Semoga cepat jadi Ups Aku numpahin dikit Seru nih Oh Mungkin harus coba di gunung Enggak Enggak berhasil nih Bercacaran di mana-mana Tidak Apa kita pesan aja ya Enggak Aku suka bikin kayak gini Oke Aku cobain lagi ya Ini mendingan Kasih sausnya Aku kasih tomat Ups Hati-hati Kura-kura gak ngeliat aja Sungguh menghipnotis Kayaknya cabenya harus dicacah Ah Hah Mana tadi Bodoh amat Aku pengen terus ngeliat Oke Sekarang aku tahu mesti gimana Pelan dan rapi Jangan sampai ada kecelakaan Aku berhasil nih Sulit dipercaya Nah Cacah kecil-kecil Ini menegangkan banget Harus dibikin simetris nih Aku gak tahan lagi Hmm Kok aku bisa nyampe sini Semua lancar Aku ambil aja kulitnya Terus pake catakan cookies Buat ngebentuk Satu jadi Dan segitiga Terus lingkaran Wah cantik Aku bangga sama diriku Leo Kamu ngapain Oh Hey Oh tidak Gimana dia ngelakuin itu Peduli amat Aku udahan Ini terlalu kacau Bahan berceceran di mana-mana Harus dibersihin nih Saatnya bikin pizza Ayo masak Harus lezat nih Pizzanya udah siap Wah Kayaknya enak tuh Stop Stop Lampu merah Kamu harus makan sayuran Makan pizza atau brokoli Gak mau Kukisnya yang nentuin Itu gak adil Lampu hijau Lampu hijau Aduh harus cepat nih Masa buat seiris pizza aku harus kayak gini Aku mulai deh Fokus Aku pasti bisa Bikin stres banget Hampir Oh tidak Bisa dijelasin Itu kecelakaan Aduh Pizza aku Buka yang lebar Meleset Kena Apa ah Oh Kamu makan sayuran Anak pintar Lari Baca itu membosankan Mana gambarnya Oh Gantuknya Aku nyerah Pasti ada yang bisa dilakuin Wah Kelereng Bisa buat misi waktu nih Saatnya senang-senang Ini menenangkan Tembak Apa itu Berasa aneh Hah Dia gak tau Wah Keren Bisa mempermudah nih Aku gak boleh berisik Aduh Apa itu Sembunyi Dia gak curiga Kena Kelereng Terjadi sesuatu Leo Aduh Aku dalam masalah Tolong Aku harus kabur Mereka masih ngejar Parkur Tidak Babak Tolongin dong Tinggalin aku Wah Aku cuma bercanda Harus lari terus nih Kenapa kamu ngelakuin ini Nyaris aja Aku nyesel Gak nakal lagi Hentiin dong Leo Kamu ngapain Oh Manis banget Ini biar gak terluka Saatnya main engklek Langkah keren Aku butuh teman Eh Julie Main yuk Hai Leo Aku sibuk nih Kamu main aja Tapi Aku bosan Aku tau harus apa Leo Hentiin Siap lepas landas Wah Lihat gerakannya Au Hah Pas di dahinya Leo Itu nakal Hunggung dan kepala aku Hah Bentuk ini Ada yang terjadi Leo Aduh Perasaanku gak enak Aku jadi nyesel Dimana aku Oke Tenang Gak apa-apa Sejauh ini aman Eh Cap-cip-cip Yang itu kayaknya Fihuh Masih aman Aku pintar main ini Harusnya aku jadi pemain profesional Cihuy Berhasil Aku di rumah Sip Aman Ku beresin aja Cucian ini Jangan sampai ada kenakalan lagi Kami pergi dulu ya Dah Selamat jalan Jangan khawatirin kami Semua akan kuurus Ah Leo Kamu ngapain Ini ekspresi diriku Wow Tidak Awas Cukup Leo Aduh Perasaanku gak enak Halo Leo Apa? Aku gak takut sama kamu Hah? Apaan nih? Kamu bikin kacau Gak Kamu harus bersihin Kok kamu bisa gitu? Kamu jahat Sekarang Aku bilangin mama Aku gak suka Hentiin Julie Bersihin semua Oke oke Ini dibersihin Buruan Hampir beres Wah Cepat juga Capeknya Eh Semua udah normal Sip Hai Julie Kok ini terjadi terus sih? Oh Semua rapi jahit Gak masalah Julie Rasain tuh Waduh Dia balik badan tuh Jangan gerak Jangan gerak Jangan gerak Jangan gerak Aku udah nunggu-nunggu Kesempatan ini Aku cinta kamu Lampu merah Lampu hijau Merah 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 Lampu hijau Artinya jalan Merah Artinya berhenti Hati-artinya cinta Aku cinta kamu Aku terima Pernyataan cintamu Yes Aku gak percaya Mimpiku jadi kenyataan Hmm Terus Game-nya gimana? Apa aku menang? Aku cinta banget sama kamu, Shay Aku mau cium kamu Cium? Gak 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 Lampu merah Hah? Kenapa? Kamu gak mau ciuman dari aku Gak Kita harus pergi ke suatu tempat Nonton Kamu bercanda ya? Lebih seru ciuman lah Ciumannya lampu merah dulu Dan lampu hijau Buat nonton ke bioskop Ayo Jangan sampai telat Aku suka nonton preview-nya Aaaaaah Kita terlalu ngebungi Pelan-pelan Kita sampai di bioskopnya On time Ayo duduk Biar gak kelewat preview-nya Soalnya udah mau mulai Apaan nih? Ada daun di mulutku Duh Sin kirim sampah ini Dari badanku Hmm Pasangan yang itu Lagi ngapain ya? Cowoknya disuapin popcorn Aku ngerti Lampu hijau Buat kasih cowoknya snack Haha Trailernya kocak banget Apa-apaan nih? Popcornnya kebanyakan Tapi gak apa-apa sih Aku suka banget Lampu hijau buat lebih banyak popcorn Untuk ayangku Lampu merah Sementara kita taruh dulu ya Aku kenyang Pasangan itu sekarang lagi apa ya? Oh Cowoknya pegang jari cowoknya tuh Sentuhan fisik berarti ungkapan cinta yang lebih besar Oh Dia mau pegang tanganku Manis banget Aduh Aduh Gak 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 Harus tahan sakitnya nih Harus gimana lagi buat ngungkapin cintaku sama dia Astaga Mereka ciuman Sepertinya sekarang udah waktunya ciuman Menyongkan bibir Kita akan ciuman sekarang Apa? Aku gak mau cium kalau mukamu begitu Tuh Oh wow Cincinnya ngebling banget ya Kayaknya dia bakal suka deh Oh Dia datang Mendingan sembunyiin dulu supaya dia gak lihat Halo pacar Aku datang buat makan bareng Tunggu disini dulu ya Aku bakal balik lagi Aku suka banget penampilannya Dia ganteng banget deh Hmm Oh Sepertinya dia meninggalkan HPnya di meja Kalau aku buka HPnya berarti aku gak percaya dia Oh Lampu merah tangan Kamu gak boleh bergerak sendiri Aku bilang lampu merah Ah Kenapa kamu begini Lepasin Oh Kayaknya HPnya di password nih Hmm Aku akan coba 1,2,3,4,5,6 Kayaknya passwordnya bukan itu Tunggu Aku tahu cara lain untuk akses HP ini Untungnya aku bawa-bawa PC untuk saat seperti ini Sepertinya hackingku berhasil Jadi aku dapat lampu hijau buat buka HP ini Gawat Dia kembali dari entah kemana dia pergi Harus sembunyiin bukti pengkhianatanku Astaga Dia bawa mawar dan pemain biola Dia pakai jurus romantis untuk memperkuat cinta kami Caranya berhasil Aku bawa Aku bawa ini buat kamu Oh wow Dia beneran mau ngelamar Ayo bro Kamu pasti bisa Cincin Ini artinya kamu melamar Aku harus bilang Kenapa HPmu dikunci pakai password Aduh gawat Lamaran ini mulai berantakan Eeh Kayaknya aku pergi aja deh Dia kabur Sekarang aku sedih Maaf say Aku butuh HPku Kelihatannya enak dan sangat mengenyangkan Lampu merah Aduh Itu jadi kelingkingku Kue ini milikku Enak aja Aku dapat Jadi punya aku tuh Aku sangat gak suka sama tingkahmu Aku akan coba dan ambil kuenya dari tanganmu Kayaknya aku terlalu cepat Berjuang demi hakmu akan kue ini Kita akan bertarung Lampu hijau untuk pertarunganmu Lampu merah untuk kemenanganmu Gak kena Gak kena juga Pertahananmu lebih kuat dari yang aku kira Sudah aku bilang jangan meremehkanku Aku gak akan kasih ampun kalau kue jadi taruhannya Kok kamu bisa halangi seranganku? Cepet banget sih Gampang kok Gerakanmu udah ketebak Kalau ini gimana? Atau ini? Oke sebentar Mungkin aku bisa atur gerakanku dengannya Hah kena Sekarang gerakan andalanku Gimana menurutmu dengan ini? Oh astaga Kalau sekarang kita berdansa Aku akan putar kamu Aku berhasil Kuenya sekarang jadi milikku Aku makan ini sekarang Lezat dan memuaskan seperti yang kukira Hari ini berat banget Aku capek Gak sabar buat tidur Nyantai dan nyaman Tepuk-tepuk bantalku sedikit Dan main game di HP sebentar ah Bentar lagi juga aku tidur Yakin deh Waktunya siklus tidurku Harus sedarkan tubuh dengan istirahat Yeay Aku emang jago banget game ini Lampu apa itu silau banget Lampu merah buat pakai HP Oh sorry Kamu benar aku akan berhenti Apa dia udah tidur? Kayaknya main game lagi Lampu silau nya balik lagi Aku akan ambil HP mu Waktunya siklus tidur kita Bukan main game di HP Jangan HP ku Kenapa kamu tiga banget? Hancurin aja HP nya Aku gak peduli Waktu adalah dimensi keempat Aku gak suka donat Terlalu banyak gangguan pada siklus tidurku Cepat angkat tubuhmu dari area tempat tidur ini Wadaw Kamu ngapain sih? Kenapa kamu ngusir aku dari tempat tidur? Jangan Jangan bergerak Ini boneka beruangku Dia akan ngawasin kamu saat aku tidur Akhirnya aku bisa lanjutkan proses istirahatku Tanpa diganggu Udah Belanjaannya berat banget Harus kerja keras Aku bawa sisa belanjaannya ke rumah kita Bagus Kerja bagus sayang Baiklah Kita langsung lahap aja maksi yang menggoda ini Aku mulai dari sandwich ini deh Hmm Enak banget Sesuai yang aku mau Aku akan makan santapan bermutrisi ini Ah sial HP ku bunyi Mending aku jawab aja Halo Iya sebentar Biar aku cek kamar yang lain Dia sudah pergi Dia membiarkan makanannya Kesempatanku untuk makan ini Aku akan ambil sandwich ini Waktunya nikmati makanan ini Masuklah ke perutku Lezat Aku akan makan makanan ini lagi Makanan ini enak Mulutku suka rasanya Masih ada makanan yang bisa aku habiskan di piring ini Iya aku tau bro Dia emang susah di kalahin Hah? Makananku kemana? Kok habis semua? Semua piringnya kosong Gak ada yang tersisa Sayang Apa kamu makan semuanya waktu aku pergi? Kenyang banget Sekarang sandwich jadi makanan favoritku Tunggu Itu serangga apa di meja? Kecoa Apa kamu lihat serangga ini? Kamu harus lakukan sesuatu Astaga Oke Serahin sama aku Pakai sepatuku aja Pasti bakal kena Ah benar kecoa Waktunya bertemu penciptamu Dibantu sepatuku Kamu mau membahas mis serangga ini pakai alas kaki Tamat kamu kecoa Sisa badannya kemana? Kok gak ada? Apa? Kok bisa kabur? Oh Aku udah nemuin kecoanya Jangan bergerak Nanti kecoanya kabur Dia ada di kepalamu Tunggu Ada di kepala aku Aku akan urus serangganya Lampu merah serangga Sudah beres Manuk combinan Tunggu 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 They ter Tunggu